Halo para pecinta Battlethrough The Heavens, dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kilim ke mintir. Kui lah, gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah diselamatkan oleh orang-orang dari kuil kuno. Kuil kuno sendiri terletak di tempat yang sangat tersembunyi di lautan kehampaan. Di sini aliansi Doshan telah mencoba berkali-kali untuk menyelinap masuk atau menerobos masuk dengan paksa. Tetapi pada akhirnya aliansi Doshan benar-benar tidak berhasil sekalipun. Justru aliansi Doshan benar-benar telah mengalami kerugian yang sangat besar. Padahal jumlah dari orang-orang di kuil kuno ini tidak banyak dan jika dibandingkan dengan aliansi Doshan, keduanya benar-benar tidak memiliki tingkatan dan kekuatan yang sama. Hanya ada sekitar 10.000 orang yang berada di kuil kuno tetapi meskipun begitu, sudah ada ratusan ribu orang dari aliansi Doshan yang benar-benar telah dihancurkan ketika mereka mencari keberadaan dari kuil kuno. Oleh karena itu, pepatah yang mengatakan makin banyak anggota makin kuat tidak berlaku bagi kuil kuno ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar sedang dirawat oleh Sang Ratu. Xiaoyan pada saat ini dicemplungkan ke dalam kolam dan sedang dirawat oleh Sang Ratu. Sang Ratu memandang ke arah Xiaoyan yang berada di kolam dan pada saat ini memiliki kilatan kenangan di dalam matanya. Sang Ratu menatap wajah tak berdarah di hadapannya dengan tatapan melankolis dan segera bergumam bahwa ini adalah yang ke sembilan kalinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya dan jika ia gagal, Sang Ratu akan menemaninya. Sosok yang dimaksud oleh Sang Ratu ini secara alami adalah Yang Mulia yang merupakan reinkarnasian Xiaoyan. Sang Ratu pun segera menekan perasaannya di dalam hatinya dan pada saat ini segera mengeluarkan sesuatu benda. Pada saat ini ada sebuah jantung yang berdetak berwarna merah darah yang perlahan muncul di bawah danau di hadapannya. Jantung ini didinginkan dengan es yang sangat dingin dan disimpan di dasar laut. Sang Ratu pada akhirnya lanjut bergumam bahwa jantung ini adalah milik jantung dari generasi yang paling lemah di hidup ini. Yang Mulia sebenarnya telah merencanakan hal ini sejak lama dan jantung ini benar-benar akan segera diberikan kepada Xiaoyan. Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi Sang Ratu pada saat ini segera mulai memblek dada Xiaoyan dan segera memasukkan jantung tersebut ke dalam tubuh Xiaoyan. Suara detak jantung yang kuat pada saat ini segera teredam. Tubuh Xiaoyan bergerak-gerak dengan keras tetapi tidak ada cahaya di mata Xiaoyan. Dengan kata lain bahwa Xiaoyan pada saat ini masih belum bisa dibangkitkan meskipun telah diganti jantung. Tetapi meskipun begitu pada saat ini mata Xiaoyan yang terbuka sebelumnya segera tertutup perlahan. Di saat yang sama setelah mengalami kegelapan yang lama Xiaoyan pada saat ini terbangun di tempat asing. Xiaoyan pada akhirnya terengah-engah ketika matanya terbuka dan jantungnya pada saat ini terasa sangat sakit. Xiaoyan pada saat ini melihat sekeliling dan Xiaoyan sedang duduk di sebuah pavilion. Di seberang Xiaoyan duduk seorang pria dengan fitur wajah yang sangat indah dan garis wajah yang jelas. Wajah dari pria tersebut pada saat ini dapat memberikan perasaan nyaman bagi orang yang memandangnya. Pria itu pun sedikit tersenyum ke arah Xiaoyan yang terkejut dan segera berkata bahwa mereka bertemu lagi. Mengapa pada saat ini Xiaoyan tidak menghampiri si pria untuk bermain catur? Xiaoyan pada saat ini masih linglung dan Xiaoyan berpikir bahwa ini adalah dunia bawah. Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan sebelumnya telah menghadapi kematian. Xiaoyan tahu betul bahwa Xiaoyan sudah meninggal dan Xiaoyan berpikir Xiaoyan berada di dunia bawah. Sosok yang berada di hadapannya ini tentu saja bukanlah sosok nyata dan Xiaoyan pada saat ini segera kembali bertanya. Xiaoyan bertanya apakah pada saat ini yang dihadapinya adalah nyata? Apakah Xiaoyan pada saat ini sudah benar-benar mati dan sudah berada di dunia bawah? Pria itu pun segera berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini sudah mati tetapi Xiaoyan tidak berada di dunia bawah. Apakah Xiaoyan pada saat ini benar-benar rela mati dengan cara seperti ini? Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Xiaoyan tiba-tiba berubah dan Xiaoyan segera berteriak bahwa Xiaoyan tidak akan menyerah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar ingin membalas dendam kepada seluruh anggota dari Aliansi Doshan. Mendengar hal tersebut sosok pria itu pun tersenyum dan bertanya apakah Xiaoyan benar-benar ingin balas dendam? Aliansi Doshan ini tidak serapuh seperti apa yang Xiaoyan kira. Meskipun Xiaoyan memiliki pagoda pemurnian tetapi Xiaoyan pada saat itu terlalu tergantung kepadanya. Sebelum mereka membahas mengenai balas dendam sebaiknya mereka pada saat ini pergi bermain catur. Xiaoyan pada saat ini menggelengkan gelapanya dan menatap ke arah si pria yang terlihat familiar. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini masih mendekati si pria dan menerima ajakan si pria untuk bermain catur. Xiaoyan pada akhirnya memperhatikan si pria dan bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Pria itu pun mengangguk dan berkata tentu saja mereka telah bertemu dan ini adalah kedua kalinya. Selain itu akan ada banyak pertemuan di masa depan diantara Xiaoyan dan si pria. Tetapi pada saat ini yang harus Xiaoyan tahu adalah bahwa Xiaoyan masih hidup. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi semakin bingung sebelum akhirnya bertanya siapakah sosok pria ini. Pria itu pun segera menjawab bahwa semua orang memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Ini bukanlah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama ini. Semua orang sepertinya benar-benar sangat takut ketika mendengar nama Yang Mulia ini. Xiaoyan pun terus bertanya kepada Yang Mulia jika begitu permasalahannya lalu siapakah Xiaoyan. Yang Mulia pun segera menjawab bahwa Xiaoyan adalah Yang Mulia. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Xiaoyan adalah Xiaoyan dan Xiaoyan bukanlah orang lain. Yang Mulia pun menganggup dan berkata bahwa Xiaoyan juga bisa mengatakannya dengan cara seperti itu. Xiaoyan bisa menjadi dirinya sendiri tetapi Xiaoyan juga harus menyadari bahwa Xiaoyan akan menjadi seorang master. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam dan Xiaoyan tanpa sadar memperhatikan jalan catur yang pada saat ini Xiaoyan mainkan. Xiaoyan melihat bahwa si pria pada saat ini memiliki banyak peluang untuk menang. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa di dalam permainan catur ini Yang Mulia jelas bisa mengalahkan Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Yang Mulia pun segera tertawa dan berkata bahwa ia sudah lama kalah. Memang benar pada saat ini Yang Mulia memenangkan permainan catur tetapi papan catur ini adalah milik Xiaoyan. Yang Mulia benar-benar sudah sangat lama sudah tidak memiliki kualifikasi untuk memenangkan hal tersebut. Mendengar hal tersebut ekspresi di wajah Xiaoyan pada saat ini seketika berubah. Xiaoyan secara alami mengetahui apa yang pada saat ini dimaksud oleh Yang Mulia. Xiaoyan menyadari dari perkataan tersebut bahwa Xiaoyan pada saat ini harus menggantikan Yang Mulia untuk memenangkan pertempuran. Tetapi Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya mengapa Xiaoyan harus menjadi seperti Yang Mulia. Yang Mulia pun kembali tersenyum dan berkata semuanya karena Xiaoyan dan Yang Mulia memiliki jantung dengan inti tau yang sama. Bukankah Xiaoyan benar-benar ingin menjadi kuat untuk dapat melindungi semua orang yang berada di sekitar Xiaoyan? Begitu mendengar Yang Mulia menyebutkan kata melindungi hati Xiaoyan pada saat ini seketika tergerak. Xiaoyan tergiam dan mengepalkan tinjunya dan pada saat ini banyak pemikiran melintas di benak Xiaoyan. Xiaoyan memang memiliki keinginan seperti itu tetapi pada akhirnya semua orang yang dilindungi oleh Xiaoyan sekarang benar-benar telah menghilang. Xiaoyan pada saat ini bertanya-tanya apakah semua anggota dari tin Fearless pada saat ini masih bisa bertahan hidup? Xiaoyan pada saat ini benar-benar memiliki pemikiran yang pesimis. Xiaoyan yang memiliki kekuatan dosian bintang sembilan saja pada saat ini benar-benar diambang kematian oleh karena itu bagaimana dengan semua anggota tim Fearless? Xiaoyan pada akhirnya dengan tidak berdaya segera berkata kata-kata melindungi ini kedengarannya seperti kata-kata konyol pada saat ini. Semua saudara Xiaoyan terlibat dalam turbulensi lubang cacing karena Xiaoyan. Xiaoyan ingin melindungi mereka tetapi pada akhirnya mereka semua benar-benar mati karena Xiaoyan. Mendengar hal tersebut yang mulia pada saat ini malah tertawa mendengar Xiaoyan yang sedikit curhat. Setelah itu ia segera berkata sepertinya ini adalah karakter yang tidak dapat diubah tidak peduli berapa kali yang mulia berinkarnasi. Setelah itu yang mulia segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan pada saat ini tidak perlu khawatir. Meskipun mereka tidak selamat dalam turbulensi lubang cacing tetapi pasti selalu ada kemungkinan keajaiban akan terjadi. Terlebih lagi bukankah Xiaoyan juga bisa menghidupkan mereka kembali di masa depan? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun bertanya dengan heran apakah yang dimaksud oleh yang mulia ini adalah orang-orang yang telah mati akan dapat dibangkitkan. Yang mulia pun tersenyum dan mengangguk sebelum akhirnya segera mulai kembali menjawab. Ia menjelaskan jika menghitung waktu Mingyue seharusnya telah berhasil berinkarnasi. Jika Xiaoyan berhasil menemukannya maka rekan-rekan Xiaoyan benar-benar akan dapat dibangkitkan kembali. Selama Xiaoyan bisa menemukan pecahan jiwanya maka orang tersebut benar-benar akan dapat dibangkitkan. Xiaoyan pun tertegun dan menatap ke arah yang mulia. Xiaoyan menyadari karena yang mulia adalah orang terkuat dari 3000 alam ini dan jika memang bisa membangkitkan seseorang. Mengapa pada saat ini yang mulia tidak dibangkitkan? Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya jika begitu permasalahannya mengapa yang mulia tidak dibangkitkan? Yang mulia pun mengelah nafas dan berkata bahwa ceritanya cukup panjang dan situasinya cukup rumit. Singkatnya seseorang penjahat benar-benar telah terjerat dengan yang mulia. Terlebih lagi meskipun yang mulia dibangkitkan ia tidak akan bisa menyelamatkan 3000 alam. Tampaknya pada saat ini yang dibutuhkan oleh 3000 alam adalah pergantian generasi dari yang lama ke generasi yang baru. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening. Xiaoyan memahami apa yang dimaksud oleh yang mulia sebelum akhirnya Xiaoyan kembali teringat sesuatu. Berbicara mengenai reinkarnasi, Xiaoyan pada saat ini segera menyadari bahwa Xiaoyan adalah salah satu reinkarnasi dari yang mulia. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa sepertinya alasan mengapa aliansi dosian ingin membunuh Xiaoyan kali ini adalah karena Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia. Yang mulia pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa aliansi dosian benar-benar menginginkan untuk membunuh Xiaoyan apapun yang terjadi. Xiaoyan pun tersenyum pahit mendengar hal tersebut. Setelah mengetahui identitas ini Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih sulit untuk mempercayainya. Xiaoyan pada akhirnya segera bergumam jika Xiaoyan adalah reinkarnasi orang yang terkuat di dunia. Mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya terlahir dengan sangat menyedihkan? Mengapa Xiaoyan harus menderita di setiap alam menjadi orang lemah yang berusaha untuk bangkit kepernemukaan? Yang mulia pun tersenyum ketika mendengar hal ini seolah-olah ia telah mendengar kalimat tersebut sebelumnya. Setelah itu yang mulia pun segera kembali berbicara kepada Xiaoyan bahwa meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari yang mulia, Xiaoyan ini adalah reinkarnasi yang ke sembilan. Artinya ada delapan reinkarnasi sebelum Xiaoyan pada saat ini sampai di sini. Yang mulia adalah generasi pertama sementara Xiaoyan adalah generasi terakhir. Terlebih lagi ini sudah menjadi titik balik bagi Xiaoyan. Mulai sekarang Xiaoyan akan memperjuangkan identitasnya dan memperjuangkan 3000 alam. Yang mulia pada saat ini merenung sejenak karena yang mulia pada saat ini tidak menjelaskan suatu hal. Ia tidak menceritakan kepada Xiaoyan mengenai kutukan yang dilontarkan oleh musuhnya sebelum reinkarnasi dari yang mulia. Bahkan yang mulia juga pada saat ini tidak menyangka bahwa kutukan itu benar-benar akan terwujud. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan seluruh reinkarnasi dari yang mulia harus menghadapi kesusahan terlebih dahulu. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya kepada yang mulia. Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa Xiaoyan harus mempertimbangkan rencana terburuk. Xiaoyan berniat untuk membangkitkan seluruh anggota timnya di masa depan dengan sebuah keajaiban. Tetapi Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus mengetahui caranya dengan pasti. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia ingin tahu selama Xiaoyan cukup kuat. Bisakah Xiaoyan membangkitkan orang yang ingin Xiaoyan bangkitkan? Yang mulia pun menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang bisa. Tetapi ada sebuah permasalahan dan Xiaoyan harus mengetahuinya. Xiaoyan tentu pada saat ini tahu mengenai dunia bawah atau akhirat. Bahkan jika jiwa semua orang telah menghilang di dunia setelah kematian, jiwa terakhir mereka masih akan segera mencapai dunia bawah. Penebusan bersalah dan perbuatan baik pada saat itu akan dinilai. Jika Xiaoyan ingin membangkitkan orang mati, maka seorang dosen bintang 5 akan memiliki satu kesempatan untuk berinkarnasi. Tetapi jika mereka tidak memiliki kekuatan di tingkat dosen bintang 5 di kehidupan sebelumnya, mereka memerlukan izin dari Mingyue karena hanya Mingyue yang memiliki kekuatan reinkarnasi dan kemampuan untuk membangkitkan. Dengan kata lain, orang lain mungkin tidak akan bisa melakukannya. Tetapi Xiaoyan ini berbeda karena Mingyue bukanlah orang asing. Tetapi Xiaoyan ini berbeda karena Mingyue bukanlah orang asing bagi Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tertegun. Xiaoyan menyadari dari cerita yang mulia sosok Mingyue ini sama sekali tidak berada di tingkat yang sama dengan Xiaoyan. Ia benar-benar bisa membangkitkan orang mati sementara Xiaoyan maaf atuh. Oleh karena itu Xiaoyan berpikir bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengenali sosok Mingyue ini. Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah Xiaoyan mengenal sosok Mingyue ini. Sepertinya Xiaoyan tidak memiliki orang kuat di sampingnya dan ia hanya mengenali Raja Tianzang. Yang mendengar hal tersebut, Yang mulia pun tersenyum tipis. Ia lanjut berkata bahwa bocah Tianzang ini juga bukan orang jahat. Tetapi hubungan antara Mingyue dengan Xiaoyan jauh lebih dekat jika dibandingkan dengan hubungan Xiaoyan bersama dengan Raja Tianzang. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan berpikir sejenak mengesampingkan kemungkinan semua orang di sekitarnya. Tiba-tiba Xiaoyan seperti memikirkan sesuatu dan berkata dengan nada terkejut. Xiaoyan segera berkata, Mungkinkah Mingyue yang dikatakan oleh senior adalah putri ketiga Xiaoyan? Mungkinkah itu adalah Xiaoyue Li yang merupakan reinkarnasi dari Mingyue? Mendengar hal tersebut, Yang mulia pada saat ini segera berkata, Apakah di dalam kehidupan ini Mingyue disebut dengan Yueli? Nama itu tampak lebih manusiawi jika dibandingkan dengan nama Mingyue dan itu nama yang bagus. Tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit gemetar setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Yang Mulia. Xiaoyan bertanya-tanya apakah reinkarnasi dari semua dewa adalah anggota keluarga yang sama dengan Xiaoyan? Xiaoyan benar-benar belum bisa menerima identitasnya sebagai seorang penguasa dan sekarang Xiaoyan telah dikejutkan oleh Xiaoyue Li. Berita ini benar-benar hampir membuat Xiaoyan merasa ingin pingsan. Sementara itu di sisi lain, sosok Yang Mulia pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa sudah hampir waktunya. Sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk bangun dan ingatlah untuk menyampaikan pesan salam kepada Yang Mulia Ratu. Yang Mulia pun sedikit tersenyum setelah mengucapkan perkataan tersebut di hadapan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini memiliki banyak hal yang masih ingin ditanyakan. Xiaoyan pada akhirnya segera meminta Yang Mulia untuk menunggu sejenak. Ada satu hal lagi yang harus Xiaoyan tanyakan. Xiaoyan ingin mengetahui mengenai rahasia pagoda pemurnian. Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Yang Mulia menjadi sedikit serius. Matanya menunjukkan perhatian yang lebih dan ia segera berbicara perlahan. Ia berkata bahwa Xiaoyan harus melindungi menara ini. Adapun tujuannya ini jauh melampaui apa yang Xiaoyan ketahui sekarang. Sederhananya kegunaan dari pagoda ini hanyalah apa yang ia ciptakan untuk kebutuhan kultivasi. Tetapi meskipun begitu pagoda ini juga sendiri memiliki penyimpanan rahasia. Ia tidak bisa memberitahu Xiaoyan rahasia ini dan Xiaoyan pada saat ini harus membuka rahasia tersebut sendiri. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Yang Mulia. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Mulia pada saat ini juga tidak ingin menjelaskan mengenai pagoda ini secara keseluruhan kepada Xiaoyan. Tampaknya pagoda ini juga benar-benar sebuah misteri. Xiaoyan pun menghala nafas sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah Yang Mulia tahu siapakah Zhan Lao. Saat Xiaoyan menyebut nama Zhan Lao, wajah Yang Mulia pada saat ini menjadi sedikit jelek. Yang Mulia pada saat ini menggelengkan kelapanya seolah-olah ia tidak tahu nama tersebut. Yang Mulia pada akhirnya lanjut berkata mungkin itu adalah roh menara. Ia tidak mengetahui banyak mengenai menara tersebut dan ia pada saat ini tidak tahu siapakah sosok tersebut. Xiaoyan juga harus tahu bahwa Yang Mulia mendapatkan menara ini dari orang yang lebih kuat daripada Yang Mulia sebelumnya. Yang Mulia pada saat ini tampaknya menyembunyikan sesuatu karena Yang Mulia pada saat ini juga tidak mungkin memberitahu Xiaoyan bahwa ia mencuri pagoda tersebut. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan bertanya apakah ada orang yang lebih kuat daripada Yang Mulia. Yang Mulia pun mengangguk perlahan sebelum akhirnya berkata bahwa kultivasi adalah jalan yang tidak pernah berakhir. Yang disebut terkuat hanyalah yang terkuat di antara 3.000 alam ini. Lautan kehampaan ini sangat luas dan banyak orang yang masih belum bisa menjelajah keseluruhannya. Oleh karena itu banyak dunia di luar sana yang masih belum mereka temui. Dengan begitu mereka benar-benar tidak tahu apa yang berada di luar kehidupan mereka dan tidak tahu seberapa kuatkah mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung. Xiaoyan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Yang Mulia ini memang benar. Dahulu kala ketika Xiaoyan berada di benua Doki, Xiaoyan berpikir bahwa tingkat Dodi adalah yang paling kuat. Tetapi pada akhirnya Xiaoyan memasuki benua Dodi dan di sana Xiaoyan benar-benar kembali menjadi makhluk yang paling lemah. Xiaoyan terus berevolusi hingga ke tingkat Doshan tetapi pada akhirnya Xiaoyan juga merupakan sesosok yang lemah di dunia Doshan ini. Masih ada lagi Dogat dan Xiaoyan juga benar-benar tidak tahu tingkatan apalagi yang lebih kuat daripada Dogat. Bersamaan dengan Xiaoyan yang merenung pada saat ini Yang Mulia segera berkata kepada Xiaoyan agar Xiaoyan melindungi menara ini. Sekarang saatnya Xiaoyan bangun dan bersamaan dengan perkataan Yang Mulia yang terdengar. Xiaoyan merasakan jiwanya gemetar sebelum akhirnya Xiaoyan merasakan jantungnya berdebar. Kekuatan jiwa Xiaoyan pada saat ini segera kembali dan Xiaoyan segera merasakan tubuhnya yang sangat kaku. Rasa sakit di dada Xiaoyan serta suara jantung pada saat ini terus menstimulasi jiwa Xiaoyan. Xiaoyan berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya hingga pada akhirnya. Perlahan-lahan Xiaoyan pada saat ini melihat seonggok wajah di hadapan Xiaoyan. Wajah ini benar-benar sangat cantik dengan bibir yang pada saat ini tertempel di bibir Xiaoyan. Sosok ini ternyata adalah Yang Mulia yang sedang mencium Xiaoyan dan setelah menyadari Xiaoyan bangun. Yang Mulia Ratu pun segera menarik wajahnya dari dekat Xiaoyan. Wajahnya pada saat ini tiba-tiba memerah sementara Xiaoyan pada saat ini tertegun. Xiaoyan berniat untuk membuka mulutnya dan berbicara tetapi Xiaoyan pada saat ini tidak dapat melakukannya. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera memasukkan beberapa pil dan cairan penyembuh ke dalam mulut Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut tiba-tiba ada segumpal api di tubuh Xiaoyan yang kembali menyala. Warna darah juga kembali muncul di wajah pucat Xiaoyan dan aura Xiaoyan pada saat ini mulai dengan cepat stabil. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Xiaoyan pada saat ini adalah ucapan terima kasih kepada senior. Mendengar hal tersebut ekspresi dingin di wajah Yang Mulia Ratu pada saat ini seketika sedikit memudar. Ekspresi kemaluan di wajahnya juga pada saat ini benar-benar menghilang. Yang Mulia Ratu pada akhirnya berkata perlahan bahwa Xiaoyan baru saja dibangkitkan. Ia telah menggantikan jantungnya untuk Xiaoyan oleh karena itu Xiaoyan perlu waktu untuk beradaptasi. Tentu saja Xiaoyan juga menyadari bahwa pria yang dibicarakan oleh Yang Mulia Ratu pada saat ini adalah sosok Yang Mulia. Seharusnya Xiaoyan telah melihat penampakan dari Yang Mulia. Xiaoyan pun menganggukkan kelapaannya sebelum akhirnya Xiaoyan pada saat ini berjuang untuk duduk. Tubuhnya masih sedikit kaku dan darah Xiaoyan pada saat ini masih belum beredar secara lancar. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata kepada Yang Mulia Ratu bahwa Xiaoyan telah melihat sosok Yang Mulia. Yang Mulia juga meminta Xiaoyan untuk menyapa Yang Mulia Ratu pada saat sebelumnya. Mendengar hal tersebut ekspresi dari Yang Mulia Ratu pada saat ini sedikit berubah. Xiaoyan yang memperhatikan ekspresi ini juga langsung mengerti bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara Yang Mulia dan Ratu. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi Yang Mulia Ratu segera berubah menjadi sedikit kemarahan. Ia berkata bahwa pria itu hanya mengucapkan salam kepada Yang Mulia Ratu. Ia benar-benar telah mati dengan meninggalkan kekacauan untuk dibersihkan oleh Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pada saat ini melihat ekspresi marah yang tertampil di wajah dari Yang Mulia Ratu. Tetapi Xiaoyan juga melihat kerinduan di mata Yang Mulia Ratu ketika berbicara mengenai Yang Mulia. Xiaoyan pun tersenyum dan setelah beberapa saat kondisi fisik Xiaoyan pada saat ini membaik. Xiaoyan berdiri dan bergerak sebentar sebelum akhirnya bertanya di manakah tempat ini? Sang Ratu pun segera menjawab bahwa ini adalah kuil kuno. Sekarang mobilitas Xiaoyan pada dasarnya telah pudlih oleh karena itu Xiaoyan harus mengikutinya ke aula utama. Jika Xiaoyan tidak keluar maka gadis kecil itu mungkin akan pingsan karena menangis terus-menerus. Xiaoyan pun menoleh ke arah Yang Mulia Ratu dan pada saat ini Xiaoyan bisa melihat kecantikan yang luar binasa. Pada akhirnya keduanya segera berjalan sambil sedikit berbincang-bincang. Xiaoyan pada saat ini teringat dengan momennya bersama Cai Lim yang memiliki aura sang ratu. Xiaoyan pada akhirnya menekan perasaannya sebelum akhirnya segera bertanya bahwa Xiaoyan ingin tahu bagaimana kabar ketiga dewa begitu juga dengan Rancang dan Yufei Yu. Yang Mulia Ratu pun segera berbicara seolah-olah telah mengetahui segalanya. Ia berkata bahwa mereka pada saat ini baik-baik saja. Dengan adanya Raja Tianzang, aliansi Doshan tidak akan dapat menimbulkan masalah apapun. Setelah selesai berbicara, ia pada saat ini segera menjelaskan bahwa ia adalah ratu di sini. Dengan begitu Xiaoyan bisa memanggilnya sama dengan orang lain. Xiaoyan bisa memanggilnya dengan sebutan Yang Mulia Ratu karena identitas Xiaoyan pada saat ini adalah murid ke sembilan dari kuil kuno. Tetapi ini hanyalah sebuah identitas. Adapun identitas Xiaoyan sebenarnya, Xiaoyan tentunya sudah mengetahui hal tersebut. Terlebih lagi Yang Mulia Ratu juga tidak memenuhi syarat untuk menjadi guru Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menganggulkan kelapanya karena Xiaoyan sedikit banyaknya telah mengetahui apa yang dimaksud Yang Mulia Ratu. Sementara itu Yang Mulia Ratu pada saat ini segera kembali berkata kepada Xiaoyan, Apakah Xiaoyan tahu arti keberadaan dari kuil kuno? Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya karena Xiaoyan sama sekali tidak tahu apa itu kuil kuno. Sang Ratu pada akhirnya segera berkata bahwa kuil kuno dicitakan hanya untuk satu tujuan. Tujuannya hanyalah untuk membantu dewa yang berenkarnasi untuk kembali ke puncak. Mendengar hal ini Xiaoyan pun sedikit terkejut karena Xiaoyan menyadari bahwa dengan kata lain kuil kuno ini ada untuk membantu Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya segera bertanya apakah keberadaan dari kuil kuno ini untuk membantu Xiaoyan. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Selain dari Yang Mulia sendiri, Xiaoyan adalah generasi ke-9 dari reinkarnasinya. Jantung yang berdetak di tubuh Xiaoyan pada saat ini adalah sisa dari kehidupan Yang Mulia ke-8. Jika Xiaoyan pada saat ini ingin menjadi yang tertinggi, maka Xiaoyan harus mendapatkan tubuh asli dari Yang Mulia yang asli. Jantung yang pada saat ini digunakan oleh Xiaoyan benar-benar hanya cukup untuk mendukung Xiaoyan hidup kembali. Oleh karena itu, tentu saja jantung ini tidak bisa dibandingkan dengan tubuh asli yang dimiliki oleh Yang Mulia. Xiaoyan pun tiba-tiba teringat sesuatu dan segera mengulurkan tangannya. Xiaoyan segera bertanya, mungkinkah jari-jari ini juga milik Yang Mulia? Ratu pun memandang ke arah Xiaoyan yang terlihat bingung sebelum akhirnya menatap ke arah tangan Xiaoyan. Setelah itu ia berkata sepertinya Xiaoyan memang beruntung. Xiaoyan telah menyatukan kembali dua jari, tetapi ini masih jauh dari cukup. Tubuh Yang Mulia, tulang-tulangnya, dan yang lainnya. Jika Xiaoyan bisa mengumpulkan semuanya, itu benar-benar akan segera menjadi berkah yang besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan pun tiba-tiba tersadar dan berpikir bahwa tidak mengherankan jari pemakan jiwa ini begitu kuat. Ternyata ini adalah jari dari Yang Mulia yang merupakan eksistensi terkuat di masa lalu. Namun saat yang bersamaan, Xiaoyan juga teringat bahwa Moning pada saat sebelumnya telah mendapatkan jari tersebut. Dengan sedikit ragu, pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya, Bisakah selain Xiaoyan, orang lain juga menggunakan tubuh tersebut? Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiaoyan ini, pada saat ini Yang Mulia Ratu segera tertawa terbahak-bahak. Sosoknya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini harus menanyakan hal tersebut kepadanya langsung. Tetapi yang harus Xiaoyan tahu adalah bahwa Yang Mulia ingin berbaik hati kepada dunia. Ia ingin siapapun yang cukup beruntuk mendapatkan tubuhnya akan memperoleh kekuatan yang luar binasa. Kekuatan ini sudah cukup untuk mengubah seorang biksu biasa menjadi pria kuat. Xiaoyan tertegun menatap ke arah Sang Ratu yang pada saat ini berkata dengan penuh nada mengejek. Sepertinya Sang Ratu benar-benar tidak suka dengan keputusan yang dibuat oleh Yang Mulia. Xiaoyan pada akhirnya tersenyum pahit sebelum akhirnya segera kembali bertanya, Bukankah jika begitu permasalahannya Xiaoyan harus mencarinya di seluruh 3.000 alam? Xiaoyan berfikir bahwa sudah sangat sulit bagi Xiaoyan untuk mendapatkan dua jari ini. Oleh karena itu bagaimanakah kesulitan yang akan dihadapi Xiaoyan untuk mendapatkan seluruh tubuh Yang Mulia? Mendengar hal tersebut pada saat ini Yang Mulia Ratu pun menganggukkan kelapanya. Ia segera berkata bukankah itu memang perlu dilakukan oleh Xiaoyan? Bukankah ada kekuatan yang sangat kuat dibalik semua yang dicari oleh Xiaoyan? Selain itu selama tubuh Yang Mulia ditemukan, mereka yang menemukannya akan segera menyembunyikan tubuh tersebut dengan cara apapun. Jika tebakan Yang Mulia Ratu benar, mereka seharusnya telah menemukan sebagian besar yang seharusnya menjadi milik Xiaoyan. Mereka tampaknya telah mendapatkan tubuh asli dari Yang Mulia dan hanya saja mereka tidak dapat menemukan jantung dan tulang yang berisi kekuatan sejati Yang Mulia. Xiaoyan pun sedikit terkejut ketika mendengar hal ini dan berpikir bahwa kekuatan Yang Kuat ini benar-benar terkandung di dalam tubuh Yang Mulia. Namun Xiaoyan juga pada saat ini menyadari apa yang dimaksud dengan mereka dalam perkataan Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya segera berkata bukankah kekuatan yang dimaksud oleh Yang Mulia Ratu bicarakan sebelumnya adalah aliansi dosyan. Yang Mulia Ratu pun mengangguk dan lanjut berkata sejauh yang ia tahu mereka telah menemukan jenazah Yang Mulia. Mereka pada saat ini sedang membangun dan ingin mengintegrasikan semua jenazah Yang Mulia. Dengan begitu mereka berharap mereka akan segera dapat menciptakan orang terkuat di 3000 alam. Membicarakan permasalahan ini Yang Mulia Ratu pada saat ini terlihat tampak sangat marah. Sementara itu Xiaoyan juga pada saat ini tersenyum pahit dan memahami bahwa Yang Mulia Ratu dan Yang Mulia juga mungkin memiliki nasib yang tidak diketahui. Yang Mulia Ratu pada akhirnya segera kembali berkata kepada Xiaoyan bahwa sekarang Xiaoyan tahu mengapa aliansi dosyan akan membunuh Xiaoyan dengan cara apapun. Semua reinkarnasi Yang Mulia pada akhirnya telah mati di tangan aliansi dosyan. Xiaoyan adalah kehidupan kesembilan dan terakhir dan jika Xiaoyan gagal maka tidak akan ada lagi di dunia ini yang namanya Yang Mulia. Xiaoyan pun mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa ada beban besar yang pada saat ini diletakkan di pundak Xiaoyan. Bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini berbincang-bincang pada akhirnya keduanya segera sampai di istana. Xiaoyan yang melihat Xiaoyan bergegas pada saat ini segera menghampiri Xiaoyan. Matanya juga pada saat ini segera berlindang air mata dan ia menangis dengan keras lagi. Xiaoyan pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan memeluk Xiaoyan untuk menenangkannya. Xiaoyan juga pada saat ini tiba-tiba matanya merasa lembab dan merasakan juga apa yang dirasakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun tertekun sejenak dan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Sebelumnya mereka telah berkumpul bersama-sama tetapi pada saat ini tim Fearless benar-benar tidak lagi ada. Xiaoyan pada akhirnya kembali menggertakan gigi di tengah-tengah perasaan sedih yang bercampur dengan amarah. Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus merumuskan semua cara untuk mengungkapkan balas dendamnya kepada aliansi dosian. Xiaoyan benar-benar harus menjadi lebih kuat dan Xiaoyan pada saat ini menanamkan tekad tersebut di dalam hatinya.